Mi, untuk metodenya dalam pengasuhan ini, ada nggak sih Mi, metode khusus gitu loh yang Umi terapkan untuk anak-anak Mi? Metode khusus untuk anak-anak, apa ya? Kalau ditanya metodenya itu banyak ya Bun? Karena beragam itu ya? Karena memang anak-anak itu kan berbeda-beda gitu. Jadi kita pasti punya metode yang berbeda-beda, walaupun memang pada dasarnya kita memiliki visi dan misi tujuan yang sama gitu. Hanya saja kita dalam pengasuhan itu, kayak misalkan kita memberitahu anak yang usia 12 tahun dengan usia 5 tahun itu kan berbeda. Jadi kita menggunakan metode yang berbeda seperti itu. Nah kalau di Geraha sendiri itu Mi, itu kan ada 16 anak. Kisaran usianya dari usia berapa sampai berapa Mi? Usia ada dari 4 tahun sampai 12 tahun. Kalau usia yang Balita itu memang anak saya dan ada beberapa di sana yang memang usia 3 tahun ada. Yang dititip ya Mi ya, Alhamdulillah ya Mi. Nah, ini kan beragam, dari usia beragam. Pastinya juga asal mereka beragam ya Mi ya? Iya, betul. Nah, tantangan apa nih Mi yang Umi rasakan sebagai kepala asrama? Tantangannya banyak. Karena anaknya juga enggak sedikit ya Mi. Iya, karena memang beragam anak-anak Masya Allah. Apa namanya, dari karakter yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, lalu berada di satu tempat yang sama gitu kan. Jadi, ya untuk, apa namanya, tantangannya, ya banyak sih Bun. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau dijelaskannya Masya Allah banyak gitu. Tapi yang jelas, kalau kita mau mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, Jika kita ingin mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soli, maka dari kitanya dulu, Bu. Masya Allah. Dan kuncinya juga, satu, kalau kita mau menjadikan anak-anak kita itu bahagia, maka Uminya dulu, Ibunya dulu nih harus bahagia. Wow, ini nih Masya Allah. Kalau kitanya bahagia, secara tidak langsung kita akan memancarkan aura positif kita, kebahagiaan kita kepada anak-anak. Maka kalau ibu bahagia, maka anak pun akan bahagia. Dan pengasuhan kita pun Insya Allah akan bahagia pula gitu. Jadi akan mempermudah Abi juga untuk cara pengasuhan ke anak-anak seperti itu. Masya Allah, saling berkaitan gitu ya. Jadi untuk para Abi, bahagia untuk ibu. Ini curhat padahal ya. Curhat kan nih. Nah Insya Allah ya Miya, Umi dengan adanya Umi di Geraha, Umi selalu bahagia ya Miya. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.